Meskipun sudah menjalani vaksinasi COVID-19 hingga dosis kedua, pelasana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Rafrizar dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Rafrizar sudah dinyatakan terkonfirmasi positif sejak awal minggu lalu. Hal tersebut konfirmasi langsung oleh Satgah Perengganan COVID-19 Provinsi Jambi. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, PLT Karinkes itu masuk dalam daftar terkonfirmasi positif tanpa gejala. Dan lantaran hasil pemeriksaan kesehatannya di nilai baik. Rafrizar menjalani isolasi mandiri di kediamannya dengan pengawasan dari pihak Satgas COVID-19. Dari penjelasan Satgas Perengganan COVID-19 Jambi untuk sementara, belum diketahui penyebab terpaparnya PLT Karinkes itu. Namun di tengah rai, lantaran padat aktivitas yang harus dilakukan seorang Kepala Dinas Kesehatan di masa pandemi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Pak Rafrizar, pada hari Senin yang lalu, itu terpapar COVID-19. Dan saat ini sedang dilakukan isolasi mandiri di rumah. Karena secara sitinya itu di atas 25. Dan saat ini berarti Kedis Kesehatan dalam pemulihan untuk penyembuhan untuk PCR berikutnya. Kondisi terbarunya seperti apa, Pak? Apakah sudah bugar? Ini UTG ya, UTG kondisinya terkendali. Tinggal menunggu tes PCR kedua kali untuk hari Sabtu. Isolasi mandiri di rumah ini, Pak? Ya, isolasi mandiri di rumah. Untuk memutus penularan, Satgas COVID-19 Jambi telah melakukan pemberisaan kepada yang telah berkontak erat, khususnya para pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Namun sejauh ini belum ada yang dinyatakan tertular, termasuk keluarga. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Dari Jambi, Alta, Jambi 28 TV. Terima kasih.